Boleh amin nak ya, doa menjawabnya Alhamdulillah, kalau amin tidak akan dikasih oleh Allah Allah, gimana sih pendapat daripada teman-teman, kalau amin tidak dikasih oleh Allah Ini si Pajigum bilang yang viral sekali di Indonesia dan sangat-sangat menyesatkan tatanan-tatanan daripada ajaran Islam Oke kita lanjut Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu Apa makna amin? Moga-moga, kepada Allah kok moga-moga Kalau pada bapakmu baru moga-moga Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Amir Bat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah, dilancarkan rizkinya Dan mudah-mudahan senantiasa salallahu Allah permudah segala urusannya Amin, amin ya rabbal alamin Oke, seperti biasa nih teman-teman Sebelum menonton video reaksen hari ini Saya Amir Bat TV ingin mengajak Kalian semuanya, khususnya umat muslim Atau yang sedang menonton video ini untuk bersama-sama Istiqamah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Panji Gumilang ini, Panji Gumilang adalah Pimpinan daripada pondok pesantren terbesar di salah satu Indonesia Namanya Al-Zaitun teman-teman Dan Panji Gumilang ini melantarkan Menyampaikan hal-hal yang menyimpang daripada Ajaran-ajaran Islam Dan apa respon daripada Ustadz Abu Samad Mari kita simak bersama videonya Let's go Oke, kita like bersama videonya ya Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Dan ini adalah berita viral di Indonesia Mungkin daripada teman-teman ada yang tidak update ya Saya kasih tau lah Doa gak boleh amin nak ya Tuh kan Doa jawabnya Alhamdulillah Kalau amin gak akan dikasih oleh Allah Allah, gimana sih pendapat daripada teman-teman Kalau amin tidak dikasih oleh Allah Ini si Panji Gumilang Yang viral sekali di Indonesia Dan sangat-sangat menyesatkan Tatanan-tatanan daripada ajaran Islam Oke, kita lanjut Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah Amin itu Apa makna amin? Moga-moga Kepada Allah kok moga-moga Kalau pada bapakmu Baru moga-moga Moga-moga dikasih uang tambah Mengapa moga-moga? Karena bapakmu kadang-kadang semin kemis Semin ada duit Temis juga tidak ada duit Makanya moga-moga surat ini dibalas Tapi kalau kepada Allah Alhamdulillah Pasti kamu dijawab Nah, seh ini kok bisa-bisa Bukan Tentang Allah itu Jadi kalau gak mau Alhamdulillah amin saja Terserah gak dijawab Amin Percayalah Amin Percayalah Amin Jujur Makanya Nabi Muhammad itu bergelar Al Amin Jujur Amin Berilah jaminan Amin 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 Kabulkan 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 Tunjukkan kami jalan yang lurus Suratallazina an'amta alayhim Jalan yang kau berikan kepada empat Minan nabiyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin bukan jalan Yahudi bukan jalan Nasrani itu yang betul itu teman-teman suci Indonesia tanah suci gak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia siapa juga mas yang mengatakan bahwa Indonesia itu najis wong hakikatnya bumi ini suci bedakan tanah suci dengan tanah yang suci kalau di Malaysia ada yang seperti ini gimana sih teman-teman respon daripada teman-teman yang nonton video ini Allah Indonesia sudah di agama Islam di Indonesia sudah mulai melemah ini kesalahannya ada ada di mana ada di pemerintahan sebenarnya si Panjigumilang ini sekarang masih diproses-proses padahal sudah jelas-jelas menistakan agama di Indonesia kalau di Malaysia hancur si Panjigumilang itu ya yang suci itu bisa ada di mana saja di bumi ini tapi tanah suci bagi umat Islam itu adalah Masjidil Haram dan itu adalah Mekah tanah kelahiran Muhammad juga Madinah di mana jasad mulia Rasulullah kembali di peluk bumi di sana Al-Quran diturunkan di sana agama Islam diwahyukan kepada Nabi terakhir untuk umat akhir tidak ada yang salah Mas dengan lagu Indonesia Raya Stansa 3 pertanyaannya apakah lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa menggugurkan rukun Islam kelima tentu tidak bedakan konteks syariat ibadah dengan konteks kebangsaan cinta tanah air nasionalisme lirik lagunya benar tapi implementasi maknanya salah lirik lagunya benar uwidubiha batilun tujuanmu batil jadikan lagu Indonesia Raya 3 Stansa ini sebagai penyemangat nasionalisme cinta tanah air cinta bangsa tapi jangan jadikan akidah jangan jadikan sebagai galil syariat tujuan haji itu bukan ingin mati di Mekah mas tapi mati karena Allah ketika haji karena Allah itu anugrah oh bojengkong oh bobetik kan gak enak tapi kalau jaraknya serentang tangan mau deh mau gak santang Tuhan tuh tau itu makanya Nabi Muhammad SAW tuh menyuruh kita untuk pake wangi-wangian ketika mau sholat bahkan mau jumatan kita disunakan untuk mandi bahkan dalam beberapa kisah para sahabat itu aku tahu Nabi Muhammad SAW mau datang itu hanya dari wanginya orangnya belum datang wanginya sudah sampai duluan gitu saking harumnya pertanyaannya Bapak ini ikut nabi yang mana 25 nabi itu harum semua loh teman-teman ibu kita ngerti ini saja harum oke teman-teman itulah video reaksen hari ini kalau di Malaysia kalau di Malaysia ada si tokoh lah kita anggap sebagai tokoh menista agama Islam gimana respon daripada teman-teman semuanya kalau di Indonesia aduh dibiarkan teman-teman padahal di Indonesia itu pengadun Islam terbanyak ada saja uwin-uwin dosen daripada atau guru daripada universiti negeri Islam di Jakarta yang membela si Panjigubilang padahal jelas-jelas perkataannya sudah menyimpang daripada tatanan-tatanan ajaran Islam wah ini yang tidak beres siapa ada pemerintahannya ada yang packing juga teman-teman kalau di Malaysia sudah sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi sudah tidak ada si Panjigubilang ini kalau satu kalimat saja dilontarkan bahwa kita tidak harus mengimani Allah misalnya dan kita memperbolehkan zina ada yang mengatakan zina itu boleh dan kita tidak mau dianggap sesat kalau di Malaysia sudah sudah musnah si Panjigubilang ini Allah bagaimana solusinya teman-teman silahkan komen ya oke itulah video reaksan hari ini bagi teman-teman yang ada komentar atau saran silahkan komen di kolom mentar jangan lupa buat kalian yang suka video ini tinggal like share and subscribe kita akhirin dengan kalimat kita ketemu di next video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh